Aku lapar nih Iya aku juga lapar Gimana kalau kita cari Bang Cupu Terus kita makan Ide yang bagus Berisik Jauh-jauh sana Ngangguin Bang Cupu terus kalian ini Hai guys Balik lagi bersama Bang Cupu disini Dan kali ini kita mau ngelanjutin lagi Bikin markas kita Supaya kita gak diserang Sama zombie-zombie yang berkeliaran Di kampungnya Bang Cupu ya Yaudah deh langsung aja kita mulai Main game nya ya Oke guys Bang Cupu udah ngumpulin Ini uangnya sekarang kita udah punya 10 juta dolar Jadi kita bisa pake untuk selesain Lantai pertamanya ya guys Disini kita mau bangun lampu Harganya 125 ribu Karena ini lantai pertamanya gelep banget ya Semenjak kita bangun lantai kedua Jadi kita mau tambahin lampu disini 125 ribu Terus kita mau beli vault Vault ini apa ya Oh ternyata vault ini merupakan rak ini Ini rak buat apa ya Disini kayak lemari besi Buat simpan uang kali ya Buat apa kita simpan uang Disini kan udah ada mesin ATM sendiri ya Oke setelahnya kita mau bikin apa lagi nih guys Kita mau bangun silver zombie statue Disini bisa nambahin gem guys Jadi kita bikin aja supaya gums kita bertambah Gums kita bertambah plus 2 setiap beberapa menit ya guys Jadi kita biarin aja supaya gums kita nambah Sekarang Bang Cupu mau lanjutin lagi Ini bikin apa nih ya Kita kurang apa nih di lantai pertama Kayaknya kita udah bangun semua nih Oh ini nih Ini kita bisa beli gold domino headstand Oke ini aksesoris ya Kita beli aja supaya komplit ini lantai pertama Nah sekarang Bang Cupu udah selesain bangun lantai pertama Jadi kita bisa lanjut bangun lantai kedua coy Kayaknya Bang Cupu mau ambil dulu ini uangnya Kita dapet tambahan 4 juta lagi nih coy Jadi uang kita sekarang udah ada 15 juta nih Mantap ini ya Bang Cupu udah punya banyak uang Semoga aja cukup untuk bikin lantai kedua ya Kita langsung naik aja disini Pertama-tama itu kayaknya kita harus bikin dropper dulu coy Supaya uang kita makin tambah banyak ya Disini ada conveyor harganya 600 ribu Kita beli aja Terus di sebelah sini apa nih Factory dropper harganya 1 juta Wah mahal banget ini droppernya Waduh ini berkurang banyak banget uang kita ya Oke ini udah jadi dropper pertama kita di lantai dua Semoga aja bisa menghasilkan uang yang banyak ya Kita lanjut lagi beli steel dropper Harganya 1 juta 200 Beli aja gak pake lama Terus kita beli lagi steel dropper 1 juta 200 lagi Wow ini bener-bener mahal guys Ini dropper-droppernya guys Aduh ini ada drop akurasi Ini buat apa ini? 800 ribu Kita beli aja ya Agak murah nih 800 Wow ternyata disini Supaya bisa Pas ya Jadi gak keluar-keluar Tuh kalau kita gak pasang itu bisa keluar-keluar Kita gak jadi dapet uang nih Kalau misalnya keluar ya Oke sekarang Bang Jubu melanjut lagi Balik crystal dropper Harganya 2 juta kita beli aja Balik lagi crystal dropper lagi 2 juta 500 Terus kita beli lagi Fasin dropper harganya 3 juta coy Makin mahal ini ya droppernya ya Kita lanjut lagi Fasin dropper kedua harganya 3 juta 500 coy Belum cukup ini uangnya Bang Jubu Waduh kalau gitu kita coba bangun yang lain ya Disini ada gold zombie statue Dia nambahin plus gums juga Jadi kita mau bikin aja nih 1 juta 500 Supaya gums kita nambah ya Ternyata disini patung zombie emas Ini kita ngapain bikin patung zombie emas disini ya Bodo amat yang penting gums kita nambah ya Selanjutnya kita mau cari yang murah-murah lagi Ini uangnya Bang Jubu tinggal sisa 1 juta 200 Kita mau beli slide window Kita beli aja Wow ternyata itu buat jendela samping Waduh ini depan belakang kita belum bangun coy Jangan-jangan ini ada lantai ketiga lagi ya Waduh bener-bener markasnya luar biasa besar nih Kalau gitu ya Kita lanjut lagi disini ada Orange Sparkle Time Fedora Ini kayaknya aksesoris ya Nanti aja aksesoris Kita nggak pake juga aksesorisnya Terus disini ada slide window Harganya 200 ribu coy Kita beli aja Sekarang Bang Jubu mau bangun bagian belakang Ada back window Kita beli juga 200 ribu Terus kita mau bangun apa lagi Ini kita bikin roof kayaknya ya Ini belum ada atopnya coy Kita coba lihat ya Adakah yang bisa kita beli untuk nutup di atas Mana nih Nutup atasnya nggak ada coy Oke kalau gitu kita beli-beli aja nih Yang belum kita beli Ini ada vault Vault ini rack lagi 300 ribu Terus ada float light Ini buat lampu ya 150 ribu coy Oke kita beli aja Wow ternyata uangnya Bang Jubu habis Disini ada back roof Ternyata ya mungkin kita harus Beli back roof ini Supaya ada atopnya coy Tapi uang kita masih kurang Ini kita coba lihat ya ATM kita udah isi berapa Kita lihat Moga-moga udah banyak ini Ada sejuta doang Waduh gak banyak ini ya Kita ngumpulin uangnya Harus lama lagi nih Kalau gitu Nah sekarang Bang Jubu mau coba bangun roof ya Supaya ketutup bagian atas Kita beli aja nih Back roof Kita beli Ketutup Ternyata udah ketutup coy Jadi ini markas kita Cuman dua lantai ya Kalau gitu markas kita Udah ketutup Kita sekarang tinggal beli yang kecil-kecil nih guys Mantap Ini railing buat apa nih Ternyata ini pager Supaya kita gak jatuh ke bawah ya Bahaya ya Kalau gak dipasangin pager Nanti kita bisa jatuh ke bawah Bisa cedera berat coy Ini kita bisa beli weapon lagi Harganya 100 ribu Kita beli aja ya Semoga aja senjata kita jadi lebih mantap Wuh Kita bisa pakai motor disini coy Mantap banget Motornya Bang Jubu Kita coba lihat ya Ya ini mah motornya Kita pakai buat jalan kaki Ini didorong-dorong Motor abal-abal Kenapa dijual ini Waduh Ini kita terjebak ya Kita kena tipu ini Beli kayak ginian Gak ada guna ini Buat apa coy Sekarang Bang Jubu mau lanjut Beli float life Harganya 150 ribu Supaya terang Kita beli aja disini Wow Mantap ini ya Ini mirip sama lampu Studionya Bang Jubu Ya di atas sini Bentuknya kayak gitu coy Kotak-kotak Supaya mukanya Bang Jubu terang Dan jadi tampan menawan Ada weapon cash Harganya 500 ribu Kayaknya kita bakal ditipu lagi nih Paling ini weapon cash jelek juga nih Yaudah deh gak apa-apa ya Kita harus beli juga ini Kita ambil dulu uangnya Disini Bang Jubu udah punya 2 juta Kita ambil Kita pick Terus kita mau lanjut lagi di bagian atas ini guys Ada weapon cash Kita beli 500 ribu Hap Kita lihat ini kayak gimana bentuknya Wow Ini keren ini Ini baru keren ini Kita coba ambil ya Bentuknya kayak gimana Wow Ini mini gun ini ya Kita coba lihat nih Ternyata ini nembaknya laser guys Luar biasa Ini kita bisa tembak zombie-nya pakai laser coy Kita simpen dulu Terus kita mau balik weapon cash lagi Harganya 1 juta 500 Ini makin mahal aja sih Kita beli lagi ya Kita lihat nih Wow Ini gak guna ini ya Pedang buat apa Kita gak butuh Kita gak guna pakai pedang Kita pakai senjata yang dari jauh aja Karena kalau kita pakai pedang itu Kita bisa digigit sama zombie-nya coy Oke sekarang Bang Cupu mau coba Ini senjata barunya Bang Cupu Apakah ini mantap jiwa Kita mau cari zombie-zombie Yang kita bisa jadiin zombie percobaan ya Mereka mau gangguin Bang Cupu Tapi nyangkut disitu Kita coba aja ya Hop Wow Ternyata damage-nya kurang bagus guys Tapi ini Keren bentuknya doang ya Oke gak apa-apa Kita habisin aja nih zombie-nya Waduh Zombie-zombie Udah lah Gak usah gangguin Bang Cupu Ini markasnya Bang Cupu udah jadi tuh Kalian gak bisa masuk juga ke tempatnya Bang Cupu ya Kita coba lihat lagi ya Uang kita udah berapa Nanti kalau misalnya udah banyak Kita mau lanjut lagi Bangun-bangun di lantai atas coy Wow Bang Cupu punya 2.200.000 lagi Kita bisa beli dropper lagi guys Kayaknya kita mau tambahin dropper kita ya Supaya uang kita nambahnya semakin cepat ya Ternyata disini droppernya harganya 3.500.000 Coy Belum cukup nih Kalau gitu kita tunggu dulu ya Di SD kita bisa beli orange sparkle time Fedora Ini topi kita beli aja Supaya kita bisa gaya-gayaan ya Kita pake topi Fedora Kita coba pake disini Topi Fedora Oke Bang Cupu pake topinya Tapi rambut kita harus jadi botak coy Supaya kita bisa muat pake topinya ya Di SD kita bisa beli pink sparkle time Fedora Harganya 600.000 Kita beli aja Wow Disini warnanya pink ternyata ya Bang Cupu lebih suka yang warna pink Daripada yang warna kuning ya Sekarang kita mau liat lagi uang kita udah berapa ini Wow Ternyata kita udah 83% bikin base kita guys Kita tinggal kurang sedikit lagi Supaya bisa 100% Tapi kayaknya butuh waktu yang lumayan lama ya guys Oke sekarang kita mau lanjut lagi Ini mau ambil lagi uangnya Uangnya Bang Cupu sekarang udah ada 10 juta Kita bisa lanjut lagi bikin lantai kedua coy Kita mau lanjut lagi bikin dropper droppernya ya Disini kita bisa bikin vasin dropper Harganya 3.500.000 Langsung aja kita beli Selanjutnya kita bisa beli super dropper Harganya 4 juta Mahal banget ini dropper droppernya ya Selanjutnya 4.500.000 coy Waduh Ini uang Bang Cupu belum cukup lagi nih Kita nunggu lagi ya Ini sebenernya kita tinggal nunggu aja Sampai kita punya cukup uang Ngomong-ngomong Bang Cupu jatoh kesini Sekarang keluarnya gimana nih Waduh Bang Cupu mau keluar Gak bisa keluar ini Waduh Kita terjebak disini guys Waduh Kita harus reset dulu nih Kita gak boleh jatoh ke bawah situ ya Karena kita gak bisa keluar dari situ guys Kita ambil lagi uang kita disini Udah ada 3.500.000 Langsung aja kita ambil Waduh Sekarang uangnya Bang Cupu Udah ada 6.000.000 ini ya Kita mau beli dropper lagi Supaya makin tambah lagi uang kita Coy Waduh Ini kita masih banyak banget PRnya ya Kita masih harus beli weapon case Terus kita harus beli upgrader-upgradernya Pasti mahal-mahal nih Waduh Disini ultra dropper Sekarang butuhnya 5 juta Aduh Bang Cupu udah capek nih ya Bikin markasnya gak jadi-jadi Kalau gitu kita jalan-jalan aja deh ke depan Kita main-main aja ya Cari teman Wow Disini ternyata Bang Cupu gak sendirian Coy Banyak banget teman-teman Bang Cupu disini Kalau gitu kita main-main aja kali ya Sama zombie-zombie nya Kita main petak umpet sama zombie-zombie Ya udah nengah sampai disini aja video kali ini Bang Cupu membangun markas Untuk selamat dari zombie-zombie jahat ya Otanya bener-bener berantakan Tapi disini kita berhasil bikin markas kita Jadi zombie-zombie nya gak mungkin bisa serang kita Coy Boleh kasih like di video ini Kalau kalian suka dengan gamenya Dan thank you banget udah nonton video kali ini Sampai akhir Kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru Di video selanjutnya Ciao